Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera kepada kita semua Selamat berjumpa kembali dalam pertemuan yang ke-12 dalam mata kuliah pengantar manajemen bisnis dan kita akan melanjutkan dengan judul yang kita beri manfaat manajemen bisnis bagi dunia usaha Pada pertemuan ini kita bisa melihat bahwa di dalam manajemen bisnis suatu kegiatan dalam merancang, mengelola, dan mengoperasikan sebuah usaha atau bisnis yang mencakup semua pengaturan baik dalam proses pengerjaan pengelolaan sampai cara mencapai suatu tujuan yang diinginkan Nah biasanya ini lebih kepada bagaimana visi, misi, dan tujuan daripada manajemen bisnis itu karena manajemen berkaitan dengan bisnis, maka usahawan dan usahawan itu merupakan orang yang menjalankan bisnisnya yang berpegang teguh kepada ilmu manajemen Kemudian yang kedua, sistem manajemen bisnis itu merupakan perangkat yang digunakan untuk implementasi taktis dan praktek daripada perencanaan strategis, proses, kebijakan, pedoman, dan prosedur untuk digunakan dalam penyebaran, pelaksanaan, dan pengembangan strategi dan rencana bisnis serta setiap terkait yang merupakan kegiatan daripada manajemen itu sendiri karena sifat manajemen itu adalah sifat yang memberikan suatu pengertian yang tentang ilmu dan manfaat daripada manajemen Taktik dalam manajemen bisnis ini didefinisikan sebagai kegiatan yang mengikuti standar bisnis yang diidentifikasi dalam kebijakan perusahaan Nah biasanya ini kebijakan perusahaan itu lebih kepada bagaimana tujuan daripada sebuah usaha yang ditetapkan oleh sebuah manajemen Nah yang kedua merupakan bagaimana seorang manajemen bisnis itu memainkan peran dalam operasional sebuah perusahaan dan penting baginya untuk dapat mengatasi banyak tekanan dan biasanya tekanan-tekanan itu berupa terhadap profitalitas Pada slide berikutnya ini ada bidang-bidang di dalam manajemen bisnis yang kira-kira bisa saudara lihat yang tertuang di dalam marketing manajemen Nah banyak sih yang mencakup terhadap marketing manajemen ini tetapi dia lebih kepada bagaimana fungsi daripada manajemen pemasaran ini Apa sih yang dimaksud dengan manajemen pemasaran? Manajemen pemasaran merupakan kegiatan yang dilakukan yang berkaitan dengan perencanaan, tujuan, dan kegiatan serta penentuan target yang diingin dicapai di bidang pemasaran produk Nah biasanya manajemen pemasaran ini fokus kepada produk-produk yang akan dihasilkan perusahaan dimana apa saja yang diminati konsumen sehingga produk-produk diterima di masyarakat atau di pasar Nah biasanya kegiatan ini didukung oleh pemasaran dengan riset pasar strategi pemasaran, promosi, dan melakukan analisis pasar dan kompetitor Nah inilah yang menjadi latar belakang di dalam manajemen pemasaran Dalam bidang-bidang manajemen bisnis ini marketing manajemen itu berupaya untuk mengelompokkan beberapa bidang diantaranya manajemen sumbernya manusia itu sendiri Nah manajemen sumbernya manusia itu merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pengaturan pengelolaan sumbernya manusianya Nah biasanya ini sistem upah, gaji, serta upaya pemeliharaan sumbernya manusia harus sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan Kemudian di dalamnya ada juga manajemen produksi Manajemen produksi itu merupakan kegiatan berkaitan dengan pengelolaan faktor produksi Nah biasanya itu melihat produksinya yang berkualitas sesuai dengan tujuan perusahaan Nah biasanya kegiatan yang termasuk dalam manajemen produksi itu antara lain desain produk, kemudian pengelolaan produk bakan baku produk, mutu produk, dan jumlah produk yang akan diproduksikan Nah dan kemudian ada pengendalian serta pengawasan proses produksi Nah di dalamnya juga ada manajemen keuangan yang mengatur tentang kegiatan pengelolaan cash flow pengatur dan mengelola aliran uang masuk kemudian investasi kemudian memberikan kebijakan bersama mengontrol dan evaluasi terhadap laporan keuangan perusahaan Pada slide berikut ini adalah teknik menjalankan manajemen bisnis Nah biasanya teknik ini lebih kepada planning, organizing, actuating, dan controlling Nah ada tambahannya melalui evaluasi Nah biasanya kita bisa melihat dari keseluruhan apa yang menjadi visi, misi, dan tujuan di dalam organisasi, bagaimana marketingnya kemudian kita bisa melihat solusinya kita bisa melihat strategi apa yang dipakai Nah inilah di dalam materi pada pertemuan pada pagi hari ini Untuk lebih lengkapnya silakan sodara melanjutkan dengan dan pemahaman tentang teknik menjalankan manajemen bisnis itu di dalam materi berikutnya Baik, sampai disini perjumpaan kita Sampai jumpa kembali di channel-channel berikutnya Silakan di subscribe Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh